Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munab bihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Tadi ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 44 Pada makolah nomor 44 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Jadi menurut orang-orang ahli hikmah yaitu orang-orang yang perbuatan Dan kata-katanya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Menurut mereka buahnya emak harifatullah itu ada tiga yang disebutkan disini Yang pertama malu kepada Allah SWT Yang kedua mencintai Allah SWT Dan yang ketiga merasa asik bersama Allah SWT Nah sekarang mari kita lihat penjelasan Imam Nawawi dalam Naso'i Hulibadnya Siapa itu hukamah? Ahli hikmah itu siapa? Yang jelas bukan orang-orang yang punya ilmu kebatinan Orang-orang yang punya kejadukan Mantra, jambes, bukannya kayak gitu yang masuk disini Wahum utawi ahli hikmah iku ala lina yakunu tauluhum wafi'ruhum wafi'kon disunnah Yaitu orang-orang yang kata-katanya dan perbuatannya sesuai dengan suhu sunnah Jadi kalau ada orang mengaku ahli hikmah Mengaku Mursi Torekot Mengaku Ajengan, Ustadz ulama dan lain-lain Silahkan mengaku Kita cukup mengeceknya saja Apakah perbuatannya tersebut sesuai dengan sunnah atau tidak? Apakah kata-katanya sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau tidak sesuai, ya sudah kita hukumi Dia bukan ahli hikmah, dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan yang lain Perkara hakikatnya kita serahkan kepada Allah SWT Karena bisa jadi ada seorang ulama yang kelihatannya perkatanya tidak sesuai dengan sunnah Yang kelihatannya perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah Tetapi dia seorang ulama, dia seorang soleh, dia seorang alim bisa saja Tapi itu urusan mereka dengan Allah Kenapa? Karena kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang lohir saja Lebih baik dia Misalnya ada Mursi Torekot Ngomong yang tidak jelas, kalau itu ya sudah Kita pegang omokannya Kalau omokannya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Jangan kita ikuti Meskipun bisa jadi dia memang wali luluh Bisa jadi dia memang Kita ikuti ulama lain saja Ulama yang memang hatinya sesuai dengan Quran sunnah Lahirnya yaitu perbuatan dan kata-kata juga sesuai dengan Quran sunnah Tidak usah mengikuti yang tidak jelas Yang jelas saja banyak Tapi tanpa menyalahkan kalau memang Anda tidak punya form Apa perkataan hikmah? Samratul ma'rifati Buahnya ma'rifat Apa itu ma'rifat? Menurut Imam Mawwi Yang dinamakan ma'rifatullah Itu bisa paham Atau bisa menemukan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Contoh ini Allah punya sifat Allah kholik maha pencipta Kalau Allah punya sifat Allah kholik maha pencipta Pasti ada yang diciptakannya Siapa yang diciptakan? Yaitu makhluk Siapa makhluk itu? Di antaranya ada langit, bumi, manusia, kuda, dan lain-lain Ketika kita paham bahwa Makhluk, bahwa langit, bumi, siisnya Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersifat kholik Nah ketika itu kita sudah ma'rifat Tuh loh minimal pada satu titik Allah yang bersifat ala kholik Kita tingkatkan sifat yang lain Kita tambah sifat yang lain Kita tambah jam pertama Tambah jam kedua ini Terus Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kita bisa minimal 99% ma'rifatullah Minimal 99% waktu kita Larut di dalam ma'rifatullah Jadi apa tadi? Menurut Imam Sati ini Ma'rifatullah adalah idraku sifat Menemukan sifat-sifat Allah Memahami sifat-sifat Ketika kita melihat sesuatu apapun Misalnya kita melihat Raut kelihatannya indah Pemandangannya luas Merenangkan Kita ingat sifat Allah apa? Al-musawwir yang membentuk Misalnya Kita ingat sifat Allah yang menenangkan Yang membirakan dari Jadi kalau yang namanya ma'rifatullah itu adalah idraku sifatillah Tetapi terkadang oleh sebagian orang yang dinamakan Oh alih hikmah Oh ma'rifatullah itu orang-orang yang aneh Orang bisa melihat jinn Oh ma'rifatullah Oh ahli hikmah Belum tentu Bisa jadi orang yang ma'rifatullah bisa tahu jin Bisa alam gaib Tetapi tidak jaminan Kalau melihat alam jin Jangankan orang yang ma'rifatullah dukun santai pun bisa melihat alam jin Kan begitu? Nah dengan kata lain Kalau hal-hal yang seperti itu ada Kelompok kanan bisa melihat alam gaib Jika diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Kelompok kiri juga bisa melihat alam gaib Kalau diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau ahli hikmah Tetapi kalau orang ma'rifatullah versi imam nawawi Itu adalah orang-orang yang perbuatan dan perkataannya sesuai dengan sunnah Lalu orang-orang yang paham dan bisa hidropo sifati sifatullah Lanjut Nah menurut mereka Menurut orang ahli hikmah Bahwa buah dari mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada tiga Tentu yang disebutkan disini Yang salah itu tentu Al-khayyahu minallahi ta'ala Maksudnya malu kepada Allah itu apa sih Maksudnya hatinya itu mengkerat mengecil Ketika dia mau maksiat kepada Allah Dengan kata lain Dia tidak mau bermaksiat Tidak melakukan perbuatan dosa Karena malu kepada Allah Jadi kalau ada maksiat Hati itu merasa sejukkan Yang kedua Buah dari ma'rifatullah Mencintai karena Maksudnya cinta di dalam Allah Maksudnya mencintai Allah itu apa Mencintai semua hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya pahala dari Allah kita ci Cinta surga dari Allah kita ci Cinta nikmat dari Allah kita ci Cinta itu Level-level itu berakhir seperti itu Cinta karena Allah Kalau kita tidak suka pahala Oh berarti Tandanya kita kurang cinta kepada Allah Wal-un subillah Wal-un subillah Merasa asik bersama Allah Wah-huwa utawi al-un subillah Iku al-sohwubillah Fa-kullu musta'nisin solihun Wah-huwa atarumusyahidat Dijamari hadratillahi tarafil al-bi Jadi yang maksud asik bersama Allah itu Bisa bangkit karena Udah karena Allah Misalnya kita lagi males ibadah Udah karena Allah Ibadah lah Akibat irfak karena Allah itu yang maksudnya Asik bersama Allah Jadi kita kurangi hikmahnya Wa'an patir hukamai Samratul ma'arif patir Salatul kesorin Al-khaya'umina Allahi ta'ala Wal-hukbu billah Wal-un subil Billah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Da-subscribe channel ini Rabbana ta'qobbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa'afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton